Mbak, Bunaya nya ada? Oh Bunaya, Bunaya lagi meeting di luar Mbak. Mungkin pulangnya sore. Sore ya? Yaudah deh kalau gitu. Kasih ya Mbak. Ade! Eh, Mas Seno. Apa kabar? Baik Mas, Mas Seno apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Sekarang Seno Wibisana ini udah jadi sarjana. Sarjana Ilmu Komunikasi. Namanya sekarang jadi Seno Wibisana S.I.Kom. Serius Mas? Hebat! Ade juga udah lulus. Pas dulu dong. Oh ya gini. Jadi sekarang jadi S2? Eh dong. Mantap. Eh, tapi kok S2 jam segini masih kesini? Emang gak ngantor? Kan, kan Ade masih cari kerja. Cari kerja? Wih sama dong. Sama-sama lagi cari kerja nih. S1 sama S2 lagi cari kerja. Pas dong. Ade kenapa? Kok nangis? Mas Seno malah seneng sih. Kan Ade susah-susah lagi ngeri kerja kayak gini. Astaga. Maaf deh. Maaf deh. Maaf deh. Mas itu tuh. Itu kita temen. Aduh. Senasib gitu. Jangan langsung dong, Dek. Pasal S2 masih baperan. Cip, cip, cip. Masih ganteng aja lo duduk no. Ya ya apa kabar? Baik. Mantap. Tulusung Pipit makin dalem aja kayak galian kabel. Bisa aja nih. Bapak deputy manager. Apaan sih lo no. Cuma papan nama doang kok. Wah. Papan nama. Ngomong-ngomong lo mau ngapain kesini no? Betulan. Gue mau ngasih kabar gembira buat lo. Ah. Kabar gembira. Lo mau nikah no? Wih. Alhamdulillah no. Akhirnya ada juga ce yang mau nikah sama lo. Bukan. Kalau itu sih masih lama. Gue mau kasih tau sama lo. Kalau gue sekarang udah lulus kuliah. Gue udah sarjana komunikasi. Hah? Lo baru lulus no? Iya. Gue aja udah lulus 5 tahun yang lalu. Ngapain aja lo kemarin-kemarin no. Ya lo sih enak. Kuliah ada biayanya. Kalau gue kan gak ada. Harus nyari biaya dulu supaya gue bisa S1. Iya no. Sorry gue lupa. Nah. Kalau gini no. Gue tau nih tujuan lo kesini mau ngapain. Serius lo? Wah. Lo emang sahabat paling pengertian. Tau banget sahabatnya lagi butuh apa. Lo mau ngajak gue kopi kan no? Lo tunggu no. Gue punya kopi ase itu raja. Lo tunggu disini ya. Gue panggil lo beli gue dulu. Lo mau kesini bentar. Apa? Gue kan baru seminggu diangkat jadi deputy manager. Nah. Gue butuh asisten nih no. Gimana kalau lo jadi asisten pribadi gue? Lo mau gak no? Wih. Jadi asisten manager. Mau 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 mau. Bukan asisten manager no. Terus? Asisten deputy manager. Beda itu no. Ya boleh boleh boleh. Kalau gitu kapan mulai kerjanya sekarang? Sekarang. Ya sekarang. Nah ini dia nih. Semangat ini yang gue suka dari lo no. Gue harus telepon manager HRT gue dulu. Gini deh. Lo sekarang minum kopi lo dulu. Asli dari Toraja. Ya. Siap. Mantap nih kalau gini nih. Ber. Pahit banget kopinya. Ya iyalah pahit. Lo kalau mau manis. Sirup. Kalau mau manis mah langsung pipi gue. Nih. Oh jadi gitu pak. Ya udah pak. Kalau gitu makasih ya pak. Tuh. Nah kebetulan no lo datang. Kenapa ber? Aduh gimana ya. Gue gak enak nih ngomongnya sama lo no. Eh. Ya iyalah paksa gak enak segala. Gini no. Barusan gue telepon manager gue. Hmm. Katanya kandidat yang jadi asisten gue udah ada orangnya no. Kerjanya mau hubungan depan lagi. Terus gimana dong gue? Eh. Lo tenang aja deh no. Koknya uang bensin lo yang tadi gue gantiin deh. Ya. Itu gak penting ber. Uang bensin mah gampang. Asal dibayar aja. Masalah yang penting itu buat gue sekarang adalah lowongan kerja ber. Terus gimana dong. Lagian semua posisi udah pada penuh no. No. No 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 gini no. Gimana kalo lo jadi asisten pribadi gue selama sebulan. Ntar lo buah gaji harian dari gaji gue. Ya. Sebulan doang. Ya iyalah no. Bulan depan asisten gue kan udah ada. Ya hitung-hitung no. Lo tunggu nanti malah tau ada posisi yang kosong. Gimana no? Boleh deh. Sekalian. Gue lagi ngincer satu posisi. Posisi apaan no? Posisi deputy manager. Ya iyalah no.